Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Besar Harto Karyawan mengatakan anggaran 600 miliar rupiah untuk penanganan citarum tidak cukup. Hal tersebut karena untuk mengatasi sedimentasi citarum dibutuhkan alat dan BBM yang biasanya memakan biaya besar. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Besar Harto Karyawan mengatakan untuk mengatasi citarum, masyarakat harus diberdayakan sehingga sadar sungai tersebut milik mereka juga. Namun Pangdam menyatakan anggaran 600 miliar yang dikucurkan untuk menangani citarum tidak cukup. Karena untuk mengatasi sedimentasi dibutuhkan alat dan BBM yang biasanya memakan biaya besar. Dan tahun 2018 saya rasa sudah berjalan ya. Tadi kita lihat strategiknya bahwa hasilnya lumayan. Tetapi kan kita berpikirnya bukan hanya hari ini saja. Tetapi bagaimana kita memberdayakan masyarakat sehingga mereka sadar untuk bahwa sungai yang citarum ini adalah milik mereka juga. Jadi kita lebih sedepannya harus lebih banyak merangkul dari masyarakat. Tadi disampaikan kepada peserta benar juga. Pertanyaan tahun 2018 kita lebih mengintensikan lagi dan kita lebih akan sinersi lagi. Tadi dari Pak Komodur akan menyampaikan saja. Duh, 600 miliar cukup ya Pak ya? 300 diantaranya buat TNI anggap. Sebenarnya itu pasti belum ya. Karena kita untuk mengatasi sedimen itu, sedimen ini kan harus melakukan pengelakuan 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 pengelakuan. Sehingga juga harus membuang tanah-tanah yang itu. Ini perlu alat satu. Perlu BBM. Nah itu biasanya yang besar di sini. Sementara itu, menurut Kapolda Jabar dalam evaluasi penanganan citarum, saat ini sudah ada 59 kasus dalam penegakan pelanggaran citarum dengan dana setidaknya 40 juta rupiah. Januari ini ada 13 kasus yang sudah P21. Tahun 2019 pun, Polda Jabar mendapatkan anggaran 3 miliar rupiah untuk penegakan hukum pelanggaran citarum.